Intro Sahabat Kompas.com Kolonel Prianto dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Handi Saputra dan Salsabila dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Kamis 21 April 2022 Dirinya terbukti melakukan pembunuhan berencana menculikan dan mengundumikan barang bukti terhadap Handi Saputra dan Salsabila usai mengalami kecelakaan malu rintas di Nagreb Jawa Barat pada 8 Desember 2021 Menjatuhkan pirana terhadap diri tertakwa Kolonel Infantri Prianto NRP 11940013330570 tersebut dengan Bidana pokok penjara seumur hidup Bidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Ciki TNI Angkatan Darat Tubuh korban dibuang ke Sungai Serayu oleh para terdakwa Selain Kolonel Prianto Dua terdakwa lain tersebut yaitu Koptu Ahmad Soleh dan Kopda Andreas Dwiat Moko yang diadili secara terpisah Dalam kasus ini Kolonel Prianto dinilai melanggar Pasal Primer 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana CO Pasal 55 Ayat 1 KUHP Tentang penyertaan pidana Subsider Pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan CO Pasal 55 Ayat 1 KUHP Subsider pertama Pasal 328 KUHP Tentang penculikan CO Pasal 55 Ayat 1 KUHP Subsider kedua Pasal 333 KUHP Kejahatan terhadap kemerdekaan orang CO Pasal 55 Ayat 1 KUHP Selain itu Prianto juga melanggar Subsider ketiga Pasal 181 KUHP Tentang mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian CO Pasal 55 Ayat 1 KUHP Terima kasih sebelumnya Terima kasih.